Intro Bocah ini bernama Peggy Cita-citanya cuma satu, yaitu menjadi kaya raya Dari kecil bakat Peggy udah keliatan Dia ahli bernegosiasi, marketing, bahkan sering Mempresentasikan ide bisnisnya di depan sang ibu Yang bernama Katie dan kakaknya bernama JJ Tapi setiap kali Peggy presentasi ide bisnis Emak sama abangnya selalu ngetawain Ketika tumbuh dewasa, dia berhasil mengumpulkan banyak uang Dari berjualan rokok di sekolah Dengan harga 1 dolar per batang Bertahun-tahun kemudian, waktu lulus SMA Peggy dapat kabar gembira Dia diterima masuk ke universitas unggulan di kota itu Sayangnya, semenjak ayah Peggy meninggal Kondisi keuangan keluarganya pas-pasan Tapi dia tak mau menyerah Demi mencari biaya kuliah Peggy nekat jualan tiket palsu Sialnya hari itu, Peggy tertangkap polisi Dalam ruang sidang, dia berhadapan dengan pengacara bernama Graham Graham ini adalah pengacara perwakilan dari para korban Pada persidangan tersebut, Peggy kalah dan difonis Hukuman 3 tahun penjara akibat pemalsuan tiket Namun, jeruji besi tak menghentikan tekadnya Ia tetap menyuruh JJ menyelundupkan barang ke penjara Hari pertama saat Peggy sedang menawarkan barang dagangan ke para tahanan lain Dia dihadang tahanan senior bernama Baker Yang ternyata sudah lebih dulu berjualan di sana Melihat kesongongan Peggy Baker langsung nampol tuh bocah Peggy lalu menelpon sang ibu Namun bukannya kasihan Katie justru membanding-bandingkan Peggy dengan JJ yang sekarang sudah punya usaha sendiri Ibunya juga kesal akibat ulah Peggy Sekarang jadi banyak pihak datang ke rumah menuntut ganti rugi Mulai dari para korban penipuan Peggy Pengacara yang belum dibayar Serta denda-denda lain Keluarga jadi harus menanggung beban hutang sebesar 50 ribu dolar Atau 700 juta rupiah Peggy tak terima kenapa keluarganya jadi ikut kena masalah Padahalkan dia sudah dihukum penjara Peggy kesal kenapa jalan untuk meraih cita-cita terasa begitu berat Tiga tahun kemudian Peggy bebas Tapi baru aja sampai rumah Katie langsung menyuruh Peggy mencari pekerjaan Sang ibu pusing Tiap hari debt collector selalu menelpon menagih hutang JJ yang simpati pada kondisi adiknya Lalu menawarkan pekerjaan menjadi tukang bersih-bersih di bar miliknya untuk sementara waktu Karena tak punya pilihan lain Peggy terpaksa setuju Keesokan harinya Peggy mulai kerja Nyedotin toilet mampet Namun baru hari pertama kerja Peggy udah nyerah Di bar tersebut mereka berdua bercanda Seperti adik abang yang udah lama gak ketemu Gara-gara bercandanya kelewatan Mereka dipisahin seorang tamu Tamu itu ternyata adalah Graham Waktu Graham mengajak kenalan Peggy cuek karena dia masih kesel akibat kejadian di persidangan dulu Di tengah perbincangan ada telpon dari debt collector Debt collector menjelaskan kalau Peggy harus segera melunasi sisa hutang sebesar 30 ribu dolar lagi Si debt collector memberi keringanan Jika Peggy bersedia membayar hari ini Maka dia dapat diskon sebesar 5 ribu dolar Mendengar info barusan Seketika otak bisnis Peggy bangkit Dia lalu nyoba ngakerapin diri Terus nanya-nanya tentang sistem bisnis debt collector Si debt collector menjawab Keuntungan dari bisnis ini sebesar 10% dari total hutang Jadi kalau penghutang ngebayar 50 ribu dolar Maka dia dapat untung 5 ribu dolar Peggy pun tergiur dan ingin melamar kerja menjadi debt collector juga Esok hari waktu bertemu bos debt collector bernama Wiz Peggy meyakinkan bahwa Meski dia cewek Dia pasti akan bisa menjadi penagih hutang terbaik disini Melihat kepandaian Peggy dalam bernegosiasi Wiz tertarik Dia kemudian mengajak Peggy berkeliling sambil menjelaskan cara kerjanya Wiz memberi tahu kalau bisnis debt collector adalah bisnis peperangan Seluruh penagih hutang disini bukan hanya sekedar menelpon Tapi sebenarnya mereka semua sedang berperang melawan para penghutang di luar sana yang nakal tak mau membayar Peggy lalu membuat penawaran Bila dia berhasil menagih penghutang di daftar paling atas dan menjadi penagih tersukses bulan ini Maka Wiz harus menghapus sisa hutangnya sebesar 30 ribu dolar Awalnya Peggy ditertawakan para debt collector lain Namun Wiz memilih untuk memberi kesempatan Dan hari itu juga Peggy mulai bekerja menjadi debt collector Pada telpon pertama Peggy menagih anak kuliah bermobil mewah yang tak mau membayar hutang Jika para debt collector lain selalu menawarkan keringanan dengan memberi diskon agar penghutang mau bayar Peggy punya cara yang berbeda Dia memakai teknik ancaman Peggy mengancam bila masih tak mau bayar juga Maka dia akan menelpon pacar serta teman-teman kuliah si penghutang untuk mempermalukannya Karena tak ingin namanya jelek Anak kuliah itu pun bersedia membayar Hari demi hari Peggy selalu sukses menagih dengan menggunakan teknik ancaman Setelah perjuangan berhari-hari Akhirnya Peggy berhasil menjadi penagih hutang ranking 1 di kantor menyalip para debt collector lain Otomatis hutangnya sebesar 30 ribu dolar lunas cuma dalam seminggu Suatu hari ketika sedang bekerja Wiz datang lalu menyuruh Peggy menagih hutang seorang nenek yang belum dibayar dari tahun 1998 atau udah 20 tahun gak bayar Waktu ditelpon si nenek masih tetap nolak membayar Namun penolakan itu tak membuat Peggy menyerah Esok hari dia memutuskan datang ke rumahnya langsung Disana Peggy mengancam jika nenek tak mau membayar hutang Maka nanti hutang tersebut akan diturunkan ke anak, ke cucu, cicit, terus sampai 7 turunan Mendengar penjelasan barusan karena tak ingin anak cucunya terbebani Si nenek terpaksa membayar 20 ribu dolar atau 287 juta rupiah Sepulang dari sana Peggy menemui Wiz yang sedang bermain biliar di bar kakaknya Ketika uang disetorkan Wiz bangga pada Peggy Wiz bilang kalau sebenarnya hutang nenek itu sudah lama lunas Tapi karena dia pikun Maka Wiz memanfaatkan kepikunannya untuk terus-menerus memerah si nenek Mendengar kalimat tersebut Peggy kecewa Dia tak menyangka Wiz menjalankan bisnis dengan cara kotor seperti ini Saat Peggy meminta bayaran komisinya Wiz hanya memberikan uang 2 ribu dolar aja Peggy bingung kenapa komisi yang dia dapat cuma sedikit Padahal dia telah menjadi penagih hutang ranking 1 di kantor Bahkan berhasil memecahkan rekor menagih hutang sebesar 125 ribu dolar Cuma dalam waktu 4 minggu Jauh melebihi para dep kolektor lain Namun Wiz mengatakan bahwa Anak baru seperti Peggy tak pantas meminta lebih Yang harus Peggy lakukan hanyalah menuruti semua perintahnya Di bar Peggy kembali bertemu Geraham Geraham disitu ingin memperbaiki hubungan dengan mengajaknya makan bareng Peggy yang masih kesal pun menolak Ditambah sekarang ini moodnya lagi jelek banget Di tengah obrolan Wiz menyuruh Peggy mengambilkan minuman Peggy yang tak terima dianggap sebagai budak pun meledak lalu berkata Mulai detik ini dia berhenti kerja Kemudian buru-buru mengajak Geraham pergi dari sana Sesampainya di rumah Peggy Geraham cerita alasan dia tadi datang ke bar Sebenarnya karena dia sedang dalam proses penyelidikan kasus penipuan Yang dilakukan perusahaan dep kolektor Peggy lalu bertanya Apa aja hal yang boleh dan tak boleh dilakukan perusahaan dep kolektor Serta bagaimana aturan undang-undangnya Mendengar penjelasan panjang lebar dari Geraham Seketika Peggy dapat ide untuk membuka bisnis dep kolektornya sendiri Ia berniat memacari Geraham dan diam-diam memanfaatkannya Agar bisnis Peggy nanti bisa aman dari hukum Peggy lalu mulai menggoda Geraham Kemudian malam itu Mereka berdua melakukan hubungan yang kalau saya tampilin Pasti bakalan dolar kuning Pagi hari Peggy memberitahu pacar barunya tersebut Bahwa dia akan memulai bisnis dep kolektornya sendiri Dengan tegas Geraham larang sambil mengancam putus Karena takut rencana berantakan Peggy pun terpaksa berbohong Ia meyakinkan Geraham kalau dia akan membatalkan rencananya Setelah berpisah Peggy memulai langkah awal membangun perusahaan dep kolektornya sendiri Dimulai dari mencari karyawan Ia nekat masuk ke kantor perusahaan terkenal Lalu merekrut sales senior disana dengan menjanjikan penghasilan besar Tak hanya itu Peggy juga merekrut orang yang baru aja ketemu di jalan Cuma gara-gara dia jago ngomong Peggy bahkan sampai maksa pemilik salon kecil Buat gabung sama dia terus ngubah salonnya jadi kantor Pokoknya siapapun yang pinter ngomong pasti diajak join Esok hari Peggy pergi ke penjara Sekarang ini adalah hari kebebasan Beker Awalnya Beker mengira Peggy pengen bales dendam Gara-gara dulu pernah ditonjok Tapi Peggy memberitahu Kalau dia datang kesana Cuma ingin ngajak Beker gabung ke perusahaan barunya Dan yep Setelah semua berkumpul Tanpa basa-basi Peggy langsung menjelaskan Bagaimana cara kerja Serta mengajarkan Trik menagih hutang yang baik dan benar Hari demi hari berlalu Bisnis penagihan hutang Peggy semakin sukses Kabar kesuksesan itu pun terdengar sampai ke telinga Wiz Wiz menganggap Peggy sedang mengajaknya berperang Karena tak terima disaingi Wiz memerintahkan anak buahnya Untuk melakukan berbagai macam ancaman Dari memutus listrik kantor Mencegat karyawan-karyawan di jalan pulang Hingga mengancam akan membunuh Peggy Esok hari Peggy mengajak seluruh karyawannya Menonton pertandingan futbol dengan fasilitas VIP Agar mereka tak stres menghadapi ancaman dari Wiz Waktu ke toilet Ada pria misterius menyelipkan selembar kertas bertuliskan Wanita murahan seperti Peggy Tak pantas menjadi debt collector Dari atas Tiba-tiba Peggy Disiram darah Menstruasi Ketika kembali Para karyawan terdiam shock Intimidasi dari Wiz kali ini Sudah melewati batas Baker lalu bertanya Bukankah jika Wiz tahu Mereka semua sekarang sedang berada di sini Maka Wiz juga pasti tahu Kalau sekarang tak ada seorang pun yang menjaga kantor Mendengar itu Peggy panik dan bergegas kembali ke kantor Di kantor Peggy melihat barang-barang berantakan Dan seluruh kertas tagihan hutangnya hilang Peggy benar-benar bingung harus berbuat apa Tanpa kertas tagihan Mereka tak bisa bekerja sama sekali Di tengah kepanikan Peggy dapat kabar bahwa Bar sang kakak telah disita oleh Wiz Waktu kesana Wiz menjelaskan Kalau tanpa Peggy tahu Selama ini ibunya punya hutang cukup besar di bank Karena gagal bayar Sebagai anak JJ terpaksa menjadikan barnya jaminan Wiz juga berkata Inilah yang terjadi Bila Peggy berani menantang perang Peggy begitu marah Ia bersumpah Akan membalas perbuatan Wiz Esok hari Peggy pergi ke kantor Graham Disana dia kembali menggoda pacar pengacaranya tersebut Namun ketika Graham keluar sebentar Peggy menggunakan waktu singkat itu Untuk menghubungi polisi Dari saluran telpon kantor Graham Kemudian melaporkan Segala kecurangan bisnis debt collector Wiz Yang sering membohongi Mengancam Bahkan memeras nasabah Setelah seluruh anak buah Wiz ditangkap polisi Otomatis kantor Wiz pun kosong Peggy tak menyanyiakan kesempatan tersebut Ia menyuruh dua karyawannya menyelinap masuk Lalu mengambil kembali kertas-kertas tagihan yang sebelumnya Wiz curi Hari-hari berlalu Bisnis Peggy kembali berjalan normal Seperti tak pernah ada kejadian apapun Hingga suatu hari Mendadak Wiz menelpon Dia memberitahu Kalau hari ini Dia sudah bebas Polisi tak bisa menahannya Akibat kekurangan bukti Kini peperangan Menjadi semakin besar Wiz bahkan Mengancam akan membalas perbuatan Peggy berkali-kali lipat Karena khawatir Salah satu karyawan pun memberikannya sebuah pistol untuk berjaga-jaga Besoknya Peggy melihat ada mobil mencurigakan parkir di depan rumah Waktu diperiksa Ternyata itu adalah Graham Graham marah Peggy telah diam-diam menelpon polisi melalui saluran kantornya Di tengah perdebatan Katie menyuruh mereka berdua masuk untuk makan bersama Di meja makan Sang ibu meminta Peggy berhenti menjalankan bisnis gelap ini Dep kolektor memang tak melanggar hukum Namun secara moral Apa yang Peggy lakukan telah menyakiti hati banyak orang Graham lalu bercerita Dulu kakeknya pernah punya hutang untuk biaya pengobatan Gara-gara telat bayar Rumahnya disita Dan dia jadi tinggal di jalanan Akhirnya semua keluarga mencoba mengumpulkan bukti-bukti Agar bisa menggugat balik demi mendapatkan rumah si kakek kembali Namun sebelum sempat melawan Kakek sudah lebih dulu meninggal dunia Belajar dari kisah ini Bukan berarti orang yang telat bayar hutang adalah orang nakal Bila diberi tambahan waktu Mereka pasti bisa melunasi hutang tersebut Tanpa harus ada ancaman atau bahkan penyitaan Tiba-tiba JJ datang dengan wajah babak belur JJ cerita kalau dia dihajar para anak buah Wis Mendengar cerita barusan Katie menyalahkan Peggy karena membuat Wis marah Kini keluarga jadi kena imbasnya Saat sedang berdebat Mendadak polisi datang lalu menangkap sang ibu Katie dituduh menjalankan bisnis dep kolektor tanpa izin Dan setelah digeledah Polisi menemukan tumpukan uang serta surat-surat tagihan hutang nasabah Peggy disitu bingung kenapa bukan dia yang ditangkap padahal sebenarnya barang-barang itu kan miliknya Wis kemudian menelpon Dia memberitahu penderitaan Peggy ke depan akan jauh lebih menyakitkan dari ini Kalimat barusan membuat amarah Peggy meledak Ia pun berlari sekencang mungkin menuju markas Wis Peggy berlari, berlari dan terus berlari Kemudian mengeluarkan pistol dari dalam tasnya Beruntung Peggy masih bisa berpikir jernih Kalau dia ngebunuh Wis maka dia bakal dipenjara seumur hidup Artinya dia gak bakal bisa dapet duit lagi Peggy pun milih buat mukulin tuh bocah pake tangan kosong Tak lama kemudian Gerham datang bersama polisi Untuk menangkap Peggy atas tuduhan penyalahgunaan senjata api Gerham terpaksa melakukan itu karena dia sayang pada Peggy Di kantor polisi Peggy berusaha meyakinkan sang ibu Kalau dia akan menyewa pengacara hebat demi membebaskan mereka berdua Tapi Kathy menolak Dia sudah sangat kecewa Dari dulu yang Peggy lakukan hanyalah mempermalukan nama keluarga Merugikan banyak orang dan sekarang mereka berdua harus dipenjara akibat keegoisan Peggy Ucapan ibunya itu menghancurkan hati Peggy Peggy menangis sambil bertanya Apakah salah bila dia berusaha mewujudkan mimpinya menjadi orang kaya Sang ibu pun menjawab Bukan hanya Peggy sendiri yang memiliki mimpi Dulu Kathy juga punya mimpi besar seperti Peggy Tapi mimpi itu harus terhenti ketika dia mendengar dua buah hatinya sedang menangis kelaparan Sementara almarhum ayah mereka sibuk berjudi bahkan menggoda wanita lain Mungkin dia bukanlah ibu terbaik di dunia ini Tapi Kathy telah mengajarkan Peggy mana hal yang benar dan salah Serta apa yang boleh dan tak boleh dilakukan Dari awal Kathy sudah mengingatkan bila kita sakit dicubit maka jangan mencubit orang lain Bila keluarga kita sakit hati saat ditagih debt collector Lalu mengapa sekarang Peggy justru menjadi debt collector yang melakukan berbagai cara Demi menagih hutang sampai menyakiti hati banyak orang Dengan kecewa sang ibu pergi meninggalkan Peggy sendirian Beberapa hari kemudian persidangan kasus penyalahgunaan senjata api Peggy digelar Beruntung kali ini Hakim sedang berbaik hati Hakim tak menghukum Peggy Dia hanya menasihati agar tak mengulangi lagi perbuatan kemarin Di luar meski telah dilaporkan pacarnya sendiri Geraham dan Peggy tetap berpacaran Peggy mencoba meyakinkan kalau dia sudah bertobat Dia tak ingin kembali ke dunia gelap itu lagi Namun setelah berpisah Peggy memerintahkan karyawan-karyawannya Untuk mengirim pesan ke semua agensi debt collector di seluruh penjuru kota Dalam pesan tersebut Peggy mengajak mereka mengadakan pertemuan penting Keesokan harinya di bar JJ mereka semua pun berkumpul Dengan keahlian bernegosiasi Peggy menyampaikan pidatonya Pidato tentang persatuan agensi debt collector Peggy berkata kenapa harus jalan sendiri-sendiri dan saling berperang jika bisa bekerja sama Bila seluruh agensi bersatu Maka mereka bisa mendapatkan tagihan nasabah yang jauh lebih besar dari sebelumnya Mereka juga jadi lebih kuat tak harus takut atau was-was dikejar polisi lagi Peggy lalu bertanya pada satu persatu ketua agensi disitu Berapa banyak uang yang mereka dapat dari hasil memeras nasabah dan apa aja Cara-cara licik yang sering mereka gunakan dalam menagih hutang Sambil tertawa mereka semua saling berbagi cerita rahasia mereka masing-masing Terutama Wis Wis cerita kalau dia telah berhasil memeras uang si nenek pikun sebesar 200 ribu dolar atau 2,8 miliar rupiah Di momen inilah seluruh agensi yang tadinya bermusuhan jadi terasa akrab Mereka lalu menyetujui ide Peggy untuk bersatu Ketika sedang meributkan siapa ketuanya nanti Tiba-tiba Wis menyadari ada keanehan Ia menemukan sebuah alat penyadap yang merekam pembicaraan mereka dari tadi Bersamaan dengan itu datanglah polisi berbondong-bondong Menyergap seluruh dep kolektor dalam ruangan tersebut Untungnya saat Wis ingin menyerang Graham muncul tepat waktu menyelamatkan Peggy Graham lalu memberitahu bahwa Bukti-bukti kertas tagihan hutang nasabah Korban pengancaman dan pemerasan mereka sudah disita polisi Untuk sementara waktu Semua kertas hutangnya sekarang sedang disimpan di kantor Graham Mendengar penjelasan barusan Peggy minta maaf lalu langsung ngejedotin palanya Graham sampai pingsan Terus buru-buru pergi ke kantor Graham Sesampainya di kantor Peggy mengeluarkan tumpukan kertas-kertas hutang Yang totalnya bernilai 1 miliar dolar Atau 14 triliun rupiah Dia pindahkan ketong sampah Kemudian membakar semua tagihan itu Termasuk tagihan hutang si nenek Yang selama ini selalu diperas Peggy pun ikut di penjara bersama para dep kolektor lain Berita tentang Peggy viral di seluruh penjuru Amerika Dia terkenal dengan sebutan sang penyelamat Wanita pahlawan pembakar 52.437 kertas tagihan hutang Artinya ada 52.437 orang yang telponnya berhenti berdering dari kejaran para penagih hutang Di penjara Peggy tak menghentikan langkahnya Ia terus memotivasi narapidana lain tentang apa itu financial freedom Atau cara menjadi kaya Hingga sampailah di hari kebebasannya Karena dapat banyak dukungan dari masyarakat Masa hukuman Peggy jadi dipotong Waktu keluar dia melihat ibunya sudah menunggu Dan untuk pertama kali Peggy mengucapkan maaf Maaf selama ini telah membuat kekacauan Malamnya di bar Semua mantan karyawan, keluarga, serta pacar membuat pesta penyambutan Peggy sangat terharu Dia berterima kasih walaupun sering merepotkan Tapi mereka masih mau menerimanya lagi Di tengah pidato, tiba-tiba JJ muncul membawa sebuah amplop berisi uang Uang hasil patungan dari mereka semua Mereka memberikan Peggy kesempatan kedua Eh, kesempatan ketiga Eh, keempat kalau gak salah Ya pokoknya kesempatan Mereka mempercayakan uangnya untuk modal bisnis baru Peggy nanti JJ lalu bertanya Apa ide bisnis yang akan Peggy lakukan dengan uang itu Sambil menahan tangis Peggy lari ke kamar mandi Dia tak menyangka Kini semua orang mendukungnya Ketika kembali Peggy tersenyum Kemudian berkata Bagaimana kalau kita Go Internasional 6.30 in the morning You wake me up to have a conversation And inform me about How I make you feel inside You keep talking and I'm listening Why could you try to shut up? I'm almost getting dizzy now From the way you bummed me out I know that you wanted me To be someone I'm not Give you all my love I never mess it up But I won't be pretending That I have some myth and love For you baby I'm done I'm just done Because I'm way too Passive aggressive for you Babe I know that I can be two-faced But I won't feel like you do Babe You know I'm sorry I shouldn't talk about mistakes It's not like you'll get a retake I'll never feel like you do Babe Even if I try to Even if I try to Even if I try to I'll never feel like you do Yeah I know you think we're good together Every time I see your happy face I wanna tell you to Just leave me alone Take a hint Don't be so selfish I'm trying to make it easy Point you in the right direction Yeah Could you stay away from me Cause if you go to heaven Then I wanna go to hell Think I would do well For myself Because I'm way too Passive aggressive for you Babe I know that I can be two-faced But I won't feel like you do Babe You know I'm sorry I shouldn't talk about mistakes It's not like you're getting retake I'll never feel like you do Babe Even if I try to Even if I try to Even if I try to I'll never feel like you do Leave me alone And forget about me Cause I'll never feel like you do No Leave me alone And forget about me Cause I'll never feel like you do Because I'm way too Passive aggressive for you Babe I know that I can be two-faced But I won't feel like you do Babe You know I'm sorry I shouldn't talk about mistakes It's not like you're getting retake I'll never feel like you do Babe Even if I try to Even if I try to Even if I try to I'll never feel like you do Babe